Tren elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meningkat. Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia. Yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo, sementara Prabowo Subianto dan Anies cenderung kalau tidak mengalami penguatan, stabil, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, dalam rilis survei secara daring, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Jayadi memerinci elektabilitas Ganjar dalam survei LSI terbaru 19,8 persen. Angka itu menurun dibanding survei Januari tahun 2023 sebesar 27,2 persen. Sementara itu, survei teranyar LSI menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 18,4 persen. Persentase tersebut menguat dibanding survei pada Januari tahun 2023 sebesar 16,8 persen. Sementara, elektabilitas Prabowo meningkat menjadi 19,3 persen dalam survei LSI terbaru. Angka itu melonjak dari 16 persen pada survei Januari tahun 2023. Survei LSI dilakukan pada tanggal 31 Maret hingga tanggal 4 April tahun 2023. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Dari populasi tersebut, dipilih 1.229 responden secara acak melalui random digit dialing. Responden terpilih diwawancarai oleh pewawancara yang telah dilatih. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan survei 95 persen, sedangkan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen. Terima kasih telah menonton!